Rekan semuanya, ada seorang rekan yang tanyakan kepada kami, tentang kebenaran salib di dalam logo atau emblem palang merah, dan kenapa hal tersebut harus diributkan, bila tujuannya semata-mata hanya untuk mengabdi, dalam bidang kemanusiaan. Ini jelas unik, sebab sempat terjadi silang pendapat, antara seorang pendeta dengan beberapa ustaz. Keunikan terjadi, sebab si pendeta justru membantah, bahwa emblem palang merah tersebut, sesungguhnya merupakan salib tristen. Padahal kita semua tahu, bahwa palang merah itu mempunyai citra, yang amat sangat positif. Kita tidak akan habis pikir, kenapa salib tidak mau dikaitkan dengan palang merah, yang citranya amat sangat positif tersebut. Coba bandingkan dengan kaum muslim, yang gemar sekali klaim tokoh ternama telah menjadi muhalaf. Tragisnya, klaim tersebut tidak melulu cuma ditujukan kepada orang sekali Berniel Armstrong, yang merupakan orang pertama di bulan, tapi juga ditujukan ke Miyabi, yang tidak lebih hanyalah seorang bintang porno Jepang kenamaan. Ada apa gerangan ini? Kok semua jadi serba terbalik-balik? Oleh karena itulah, kami mencoba untuk membedah masalah tersebut, secara lebih mendalam. Sebagai studi kasus, kami sengaja melihatnya dari sudut penelahan, terhadap kebenaran adanya unsur simbol salib, di dalam emblem palang merah. Perlu kami informasikan, karena tayangan kami ini sodorkan realita, dan fakta berdasarkan catatan sejarah, maka harap maklum, bila di sepanjang tayangan, kami akan tempelkan bukti otentik sejarah di layar gadget Anda. Berdasarkan lampiran bukti tersebut, rekan bisa dengan mudah buktikan, apakah paparan kami ini palsu, atau sejati. Untuk menyingkat waktu, kita mulai saja ya. Beshem ya. Sebetulnya, sangat mudah sekali untuk tahu, bahwa red cross itu adalah simbol salib. Sebab kata cross itu bukan asli dari bahasa Inggris. Cross itu berasal dari kata latin crux, yang memang artinya adalah salib, seperti yang dipakai untuk menyalibkan Yesus. Dari kata crux tersebut, ada kata tulunannya, misalnya crukem, celucis, dan crucio. Yang kesemuanya itu harus diterjemahkan sebagai salib, bukannya palang. Kenapa orang Inggris harus menggunakan kata dari bahasa latin crux, padahal mereka sudah mempunyai kata tersendiri, yakni gibbet. Padahal kata gibbet itu, artinya adalah juga tempat untuk menggantungkan orang yang dihukum mati. Itu karena, orang Inggris yang telah memeluk agama Kristen, anggap salibnya Yesus itu istimewa, jadi mereka sengaja menggunakan kata, yang digunakan oleh bangsa Romawi, saat mereka menyalibkan Yesus. Jadi, kalau mau jujur, yang benar itu adalah salib merah, bukannya palang merah seperti yang lazim diterjemahkan di Indonesia ini. Itu tadi analisa berdasarkan etimologi, atau ilmu asal kata. Berikutnya kita akan bahas, tinjauan dari sudut bentuk dari salib itu sendiri, ataupun dari simbol dari salib. Rekan semuanya, simbol atau lambang salib, tidak mesti harus persis sama, dengan salib yang asli. Kasus ini persis sama kejadiannya, dengan simbol burung Garuda Pancasila, yang tidak persis sama dengan burung Garuda yang asli. Anda mustahil bisa menemukan burung Garuda, yang mempunyai bulu 17 di sisi sebelah sini, sedang di sebelah sana bulunya berjumlah 8, dan di tempat lain berjumlah 45. Lantas, bagaimanakah bentuk salib asli, yang dipakai oleh Yesus? Jawabnya sederhana sekali. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti, itu karena, Alkitab sebagai kebenaran yang mutlak, tidak pernah sebutkan hal tersebut. Model salib yang lazim kita kenal sekarang ini, disebut sebagai Imisa, atau juga disebut salib Latin, atau salib Romawi. Itu karena, model salib yang seperti itu, dipopulerkan oleh Kaisar Romawi, yang bernama Konstantin. Namun harap diingat bahwa, para bapak gereja mula-mula justru lazim menganggap, bahwa salib Yesus itu berjenis Komisa, atau juga disebut salib tau. Disebut demikian karena, model salib tersebut seperti huruf T atau tau. Salib berbentuk huruf T ini, dapat kita lihat pada tulisan bapak gereja, bernama Clement dari Alessandria di awal abad ke-2, yang katakan, bahwa itulah tanda Tuhan. Tak hanya beliau, bapak gereja bernama Tertulianus, dalam bukunya berjudul De Corona, pada tahun 204 Masehi tegaskan, bahwa itulah salib Tuhannya. Kemudian di surat Barnabas ditegaskan hal yang persis sama. Memang terkadang, di beberapa gambar lama terpampang, Yesus terpaku di salib Imisa, sedangkan kedua penjahat di sampingnya terpaku di salib Komisa. Namun harap dimengerti, bahwa gambar tersebut seluruhnya dibuat pada era Kaisar Konstantin dan sesudahnya, bukan sebelumnya. Karena pada masa sebelum Kaisar Konstantin, menjadi kaum Kristen itu dapat membahayakan nyawa. Jadi sudah lazim bagi jemaat mula-mula, untuk tidak menggunakan lambang salib di kehidupan sehari-hari mereka. Mereka lebih lazim menggunakan simbol ikan, atau jangkar, karena dianggap lebih aman. Ini berbeda dengan tulisan bapak gereja, yang jauh relatif lebih aman, karena hanya beredar di kalangan tertentu saja. Jadi bentuk salib Komisa adalah sangat mungkin terjadi, alias ada dasarnya. Mohon dimengerti, kami tidak berkutat pada model salib Yesus. Bagaimanapun model salibnya, kurang penting dibanding fakta, bahwa Yesus telah disalib, dan telah pula bangkit. Kami kisahkan beragam model salib tersebut, hanyalah untuk menepis anggapan Bapak Pendeta, yang berasumsi, bahwa simbol salib itu hanya ada satu. Perlu rekan ketahui selain dua model salib tersebut, juga ada salib berbentuk huruf X, yang digunakan untuk menyalib Petrus secara terbalik, yakni kepala di bawah, kaki di atas. Salib yang digunakan untuk Petrus tersebut, disebut salib Dekus Sata, atau salib Saltaire. Juga ada salib, yang cuma terdiri dari satu tiang, yang lazim diakini oleh kaum saksi Yehovah, sebagai model salib asli dari Yesus. Salib yang gunakan cuma satu tiang ini disebut sebagai salib simplex. Namun hampir bisa dipastikan, bahwa anggapan saksi Yehovah tersebut mutlak salah. Itu karena salib simplex, hanya digunakan, bila jumlah yang disalib mencapai ribuan, padahal kita tahu, yang disalibkan pada waktu itu cuma tiga. Sejarahuan Flavius Yosephus katakan, bahwa salib simplex digunakan, karena adanya krisis pengadaan kayu, dan juga karena keterbatasan ruang untuk penyaliban. Rekan semuanya, mohon dimengerti, bahwa jumlah simbol salib itu ada ribuan. Ini persis sama dengan burung Garuda, atau Elang, atau Raja Wali, yang meskipun burungnya cuma itu, namun simbol, atau lambang, yang menggunakannya jumlahnya tidak terkira banyaknya. Simbol salib itu, bahkan bisa berbentuk bintik-bintik bintang, yang berbentuk mirip salib. Simbol ini lazim untuk gambarkan konstelasi bintang di belahan bumi selatan, yang mirip bentuknya dengan salib. Simbol salib berbentuk bintik-bintang, dapat ditemui pada bendera dari negara Australia, Brazilia, Selandia Baru, Niu, dan Papua Nugwineya. Bahkan, yang namanya simbol salib itu, tidak cuma berupa gambar, ada pula yang berupa harakter berupa huruf dan bilangan. Ini disebut simbol unikol. Misalnya salib imisa itu, simbol unikodenya berupa tulisan U271D, sedangkan untuk salib komisa, simbol unikodenya adalah U271A. Anda bisa lihat beragam simbol salib pada layar gadget Anda. Perlu rekan semuanya ketahui, bahwa tanda berwarna merah pada latar berwarna putih itu, sesungguhnya bukanlah tanda ples, sebagaimana dikatakan Pak Pendeta. Bila kita pernah tinggal di negeri Kristen, dan jeli mengamati, maka kita akan jumpai tanda serupa itu bertebaran di mana-mana. Simbol salib berbentuk seperti tanda ples itu disebut sebagai salib Yunani. Simbol tersebut sesungguhnya amat sangat tua, kemudian menjadi sangat populer, karena peran dari seorang santo bernama Santo Georgius, atau di Inggris disebut sebagai Saint George. Hampir semua simbol salib berbentuk tanda ples, yang lazim digunakan oleh negara, ataupun organisasi militer, berasal dari simbol salibnya Santo Georgius dari Ligda tersebut. Kenapa hampir semua negara atau organisasi militer, sukanya mengacu kepada salib dari sang santo tersebut? Karena santo Georgius itu, adalah seorang perwira Romawi, yang dihukum mati, pada tanggal 23 April 303 di Nikomedia, karena menolak untuk mengingkari iman Kristennya. Itulah yang membuat beliau masuk menjadi 14 tokoh santo terpopuler. Memang untuk santo secara keseluruhan, beliau berada dalam urutan 14 terpopuler. Namun untuk santo yang berasal dari militer, beliau menduduki peringkat teratas untuk popularitasnya. Satu lagi fakta tidak terbantahkan, yang harus rekan semuanya ketahui, yakni hampir semua bendera organisasi militer, selalu menggunakan simbol salib berbentuk tanda ples. Termasuk tentunya bendera dari negara Swiss. Salib putih pada bendera Swiss melambangkan warisan kekristenan, persis seperti tertera pada lirik lagu kebangsaan negara Swiss. Sedangkan latar merah melambangkan darah yang tertumpah, karena mempertahankan iman kepada salib putih, yang juga melambangkan kesucian. Jadi bendera dengan dua warna, yakni merah dan putih, di hampir semua bendera di Eropa tersebut, sesungguhnya mirip filosofinya dengan warna merah putih, pada bendera Indonesia, yang juga melambangkan kesucian, dan keberanian dalam mempertahankan kesuciannya tersebut. Perlu diketahui, bahwa jauh sebelum negara Swiss terbentuk, lambang bendera, yang menggunakan salib berbentuk huruf ples, telah lebih dulu ada. Lambang salib di bendera tersebut telah dipakai oleh Armah Risti, alias Laskar Kristus. Sesungguhnya, simbol salib pada bendera negara itu, sudah lazim di negara-negara Eropa. Orang mungkin tidak sadar, bahwa bendera Inggris Raya itu, sesungguhnya berupa tanda salib. Kenapa orang tidak menyadarinya? Itu karena simbol salib tersebut dimodifikasi, yakni palang horizontal jauh lebih panjang dibanding palang tega, karena keduanya mengikuti panjangnya bendera. Ini diperumit oleh adanya tanda salib melintang berbentuk huruf X, yang lazim disebut Dekus Sata atau Saltier, juga karena adanya tambahan tanda salib berwarna biru. Coba perhatikan bendera Inggris, yang terasa jauh lebih sederhana dari bendera Inggris Raya, yang juga lazim disebut Yunin J. Bendera Inggris biasa, alias bukan bendera Inggris Raya, terasa lebih sederhana, karena hanya menggunakan satu salib berwarna merah. Dari penjelasan tersebut di atas, kita pasti akan bingung, kenapa organisasi palang merah internasional membantah menggunakan tanda salib. Sebagai gantinya, mereka mencari dali, atau alasan yang dicari-cari, bahwa simbol itu tidak lebih hanyalah pembalikan warna dari bendera Swiss. Ini jelas alasan konyol yang teramat sangat tragis. Kami sebut konyol, karena tidak ada bukti sejarah yang katakan, bahwa itu adalah pembalikan dari bendera Swiss. Kami sebut tragis, karena tidak ada satu pihak pun yang percaya atas alasan konyol tersebut. Jadi lengkaplah sudah lelucon konyol bin tragis tersebut. Sesungguhnya, alasan konyol tersebut terpaksa dimunculkan, karena adanya keengganan dari negara-negara muslim, untuk bergabung dengan palang merah internasional. Kenapa tidak mau bergabung? Tentu, karena adanya simbol salib tersebut. Jika demikian, kenapa palang merah internasional tidak menggunakan simbol yang bersifat lebih netral? Rekan semuanya, sudah menjadi ketentuan baku, bahwa yang berhak memberi nama itu adalah penemu, atau pencipta dari sesuatu temuan. Jadi tak perlu heran, bila banyak sekali nama Kristen bertebaran, pada hasil karya cipta manusia. Misalnya kita akan temui nama mesin diesel pada otomotif, watt dan volt pada listrik, sinar ronsen pada kedokteran, juga komet Halley pada astronomi. Bahkan, pesawat terbang, yang menjatuhkan bom atom pertama kali di dunia itu, bernama Enola G.I. yang notabene hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, yang hanya bisa pegang pisau dapur. Itu karena, sang anak yang merupakan pilot pesawat tersebut, sengaja memberikan nama ibu kandungnya agar dikenang sepanjang masa. Memang, dulu kami pernah mendengar adanya ide dari para cendekiawan muslim, yang ingin mengislamkan ilmu pengetahuan, dengan cara memberi nama islami, pada semua hasil penemuan ilmiah. Syukurlah, kami tidak pernah lagi mendengar realisasi dari ide konyol tersebut. Jelaslah ide tersebut konyol dan memalukan, bahkan lebih parah daripada memberi nama mobil timur, pada mobil kia buatan Korea, yang diaku-aku sebagai mobil nasional. Kenapa lebih konyol? Ia jelaslah lebih konyol, sebab mobil kia izinkan hal tersebut dilakukan, karena dengan pertimbangan keuntungan melimpah dalam bidang ekonomi. Ini berbeda dengan penemuan ilmiah, yang notabene disumbangkan untuk kemanusiaan alias gratis, namun kok masih tega mau dibajak, dengan mengganti nama penemu menjadi nama yang lain. Rasanya, semua agama lain tidak pernah terlintas pemikiran kreatif dan inovatif seperti itu. Kreatif dan inovatif itu, mestinya dalam bidang penemuan ilmiah, bukannya kreatif untuk mengganti nama, hasil karya cipta dari pihak lain. Sampai di sini, akhirnya kita sadar, kenapa Palang Merah Internasional terpaksa harus berbohong. Palang Merah Internasional berada dalam dilema makan buah simalakama, sebab di satu sisi, tidak bisa merubah simbol salib pada emblemnya, karena itu berarti pelanggaran terhadap hasil inovasi Henry Dunant. Di sisi lain, kaum muslim merasa dirinya tidak mau tertinggal dalam bidang kemanusiaan. Karena itulah mereka ngotot untuk menggunakan emblemnya sendiri, yakni bulan sabit merah. Ini sesungguhnya juga aneh bin Ganjil, sebab negeri berpenduduk mayoritas agama lain, tidak pernah ada yang memasalahkan hal tersebut. Keanehan tersebut bertambah semakin jadi lengkap dengan adanya fakta tidak terbantahkan, bahwa negara Islam tersebut, tidak mau meratifikasi piagam hal asasi manusia PBB. Mestinya, kalau mereka itu sungguh-sungguh, ingin dianggap terdepan dalam bidang kemanusiaan, harusnya itu direalisasikan dalam karya nyata, bukannya dalam pengajuan nama agar kelihatan mentereng. Sejarah mencatat, bahwa negara-negara yang ribut tentang simbol salib tersebut, justru amat sangat buruk, dalam penegakan hal asasi manusia, dan juga perlindungan terhadap wanita, maupun terhadap minoritas. Sebagaimana PBB alias perserikatan bangsa-bangsa, hanya punya satu simbol yang berlaku untuk semua agama, palang merah internasional sesungguhnya punya hasrat yang sama. Namun karena negara Islam menolak simbol salib, maka terpaksa palang merah internasional berbohong demi kebaikan bersama, yang dalam Islam mirip takya, alias dustak demi agama. Tragisnya, meski sudah berbohong, tetap saja negara Islam tidak percaya kebohongan tersebut. Itulah sebabnya kehalifahan Ottoman Turki tetap ngotot tidak mau bergabung. Kebohongan tersebut justru menimbulkan dampak lebih lanjut, yakni negeri Persia Iran mengajukan simbol beneranya pada saat itu, yang berupa singa dan matahari, sebagai emblem bagi palang merah mereka. Karena palang merah internasional sudah terlanjur katakan, bahwa simbolnya itu berasal dari pembalikan bendera Swiss, maka terpaksa, akhirnya mereka harus menerima pembalikan, dari bendera Persia Iran tersebut. Simbol negeri Persia Iran tersebut diterima resmi, oleh palang merah internasional pada tahun 1923. Enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1929, simbol bulan sabit merah, akhirnya terpaksa juga resmi diterima, sebagai emblem resmi palang merah. Itu karena, Turki juga ngotot, bahwa simbol bulan sabit merah merupakan pembalikan warna dari beneranya, alias bukan merupakan simbol agama. Padahal semua orang tahu, bahwa yang bertengger, di kubah mesjid itu adalah bulat sabit, bukannya lambang singa dan matahari, sebagaimana simbol palang merahnya negeri Persia Iran. Palang merah internasional terpaksa berbohong, karena ingin negara Islam punya organisasi kemanusiaan, yang berdasarkan prinsip cinta kasih sejati, dari Yesus Kristus. Palang merah Turki juga ikut berbohong, karena demi ambisi menjadikan Islam sebagai agama terbaik di dunia ini. Kebohongan tersebut mengingatkan kita akan kebohongan, yang dilakukan Salomo dalam rangka untuk menguji, siapakah ibu sejati, dari bayi yang diperebutkan. Akhirnya ketahuan, bahwa yang sejati itu adalah, yang peri kemanusiaannya lebih besar. Kepura-puraan akhirnya tetap akan terbuka kedoknya. Karena itu, endaknya kita selalu waspada. Konsentrasilah pada bukti, bukan pada janji manis surgawi, yang serba muluk tidak masuk akal, karena itu tidak lebih hanyalah PHP. Kebohongan palang merah tersebut kentara sekali, dan terbuka lebar-lebar pada tahun 1980, yakni saat Ayatollah Khomeini berhasil menjadikan Iran, sebagai negara Islam. Hasil jeripayah palang merah Iran, berupa emblem singa dan matahari merah, dibuang begitu saja oleh sang Ayatollah, dan digantikan dengan emblem bulan sabit merah. Rekan semuanya, singat dan matahari adalah simbol negara, kebanggaan negeri Persia Iran. Tolong pikirkan, simbol apakah yang bisa menggeser simbol negara, kebanggaan suatu bangsa. Tentu saja cuma simbol agama, yang bisa lakukan hal itu. Lagi pula, bila benar omongan negara Turki, yang katakan, bahwa simbol bulan sabit itu bukanlah simbol agama, namun simbol dari negaranya, maka, mana mungkin negara Iran mau menggunakan simbol dari negara lain. Karena kebohongan tersebut sudah tidak manjur, alias tidak berguna lagi, maka penolakan palang merah internasional, terhadap pengajuan emblem bintang daud merah, dari Israel juga tidak ada gunanya, meski penolakan tersebut kompak didukung oleh negeri Islam, yang amat sangat membenci Israel. Konyolnya, justru yang menghancurkan penolakan dari palang merah internasional, dan gabungan negeri Islam tersebut, adalah justru dari palang merah Amerika. Palang merah Amerika terus menekan keputusan tersebut selama 50 tahun, dan puncaknya adalah selama 6 tahun, yakni dari tahun 2000 hingga 2006, palang merah Amerika menghentikan sumbangan dana, kepada palang merah internasional, sehingga membuat negeri Islam kelimpungan. Harap dimengerti. Dana palang merah itu, sebagian besar tersedot untuk negeri Islam, karena ironisnya, entah karena apa, negeri penganut agama paling damai tersebut, justru sering dilanda perang. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan terakhir kita. Agama di dunia ini amat sangat banyak, namun kenapa cuma negara Islam, yang tidak bisa menerima simbol dari palang merah. Alternatif jawaban untuk pertanyaan tersebut, mungkin sangat banyak. Rekan bisa tambahkan alternatif jawaban di kolom komentar. Karena kami ini hanyalah orang awam, yang tidak tahu teologi, maka kami mencoba mereka reka jawabannya. Mohon rekan koreksi, alias jangan dimarahi bila salah, maklum kami ini orang awam. Beginilah rekaan kami. Agama di dunia ini amat sangat banyak, namun hanya Islamlah, yang kitab sucinya menyuruh umatnya menolong Tuhannya, sebagaimana tertulis pada, Quran 47 Surah Muhammad Ayat 7. Rekan semuanya, harus diingat, ini adalah ayat tersulit, yang pernah ada sejak bumi ini dijadikan. Karena lazimnya, yang namanya Dewa Dewi, apalagi Tuhan, selalu menolong manusia. Di sini kenapa justru terbalik, yakni manusia yang harus menolong Tuhan. Kami rasa perlu kemampuan interpretasi maha dahsyat, untuk bisa memahami ayat tersebut. Itulah sebabnya, kenapa kaum non-muslim selalu gagal menaksirkan ayat tersebut, secara tepat sasaran. Mungkin karena Islam itu adalah agama masa depan, maka orang non-muslim sekarang ini, mustahil mengerti ajaran Islam secara benar. Bagi non-muslim, yang ingin mengerti ajaran Islam sejati, cuma punya dua pilihan, yakni mencari hidayah terlebih dahulu, agar bisa menjadi mu'alaf. Namun bila membanderl, alias tidak mau menjadi mu'alaf terlebih dahulu, maka tidak ada jalan lain kecuali pergi ke masa depan, dengan mesin waktu, atau entah dengan apalah, agar dapat mempelajari Islam secara benar di masa depan. Karena harus diingat rekan semuanya, Islam itu adalah agama masa depan. Oke rekan semuanya. Nantikan tayangan kami berikutnya, dan jangan lupa untuk pencet tanda berlangganan, juga pencet tanda jempol, dan bagikan tayangan ini ke media sosial kalian. Wassalam. Tuhan memberkati. Terima kasih.